Pemirsa balik lagi di topik malam weekend dan sekarang saya mau mengajak anda semua untuk makan stick nih. Katanya ada satu tempat makan stick terkenal di kota Yogyakarta. Cuma saya bingung begitu nyampe ke depannya saya malah nemunya geros lagi dan juga misop. Saya bingung gimana tempat makan stick ya daripada kita sepatu-patu bingung nih mendingan kita langsung aja lihat ke dalam ya. Hmm apabila anda datang ke tempat ini untuk pertama kali mungkin akan bingung. Karena begitu masuk kita akan langsung melihat geroseri yang menjual barang-barang impor yang jarang ada di pasaran. Dan juga meat shop yang menjual daging-daging impor dengan beragam jenis. Alam Mbak Ini saya mau nanya nih Kita kan gue sebenarnya mau makan stick Cuma pas masuk ini malam toko Sama meat shop Ini makannya dimana dong Kalau mau makan di belakang Nah Tapi kalau yang ini Ini beragam jenis Oh gitu Jadi kan jenis-jenis Tapi kalau tempat makan juga Oh tempat makan itu di belakang Terakhir belakang tempat ini Oh gitu Masa kesan saya bingung masuk masuk toko Terakhir belakang saya ke belakangnya langsung Bisa makan disana kan ya Terakhir Masih Oh ternyata begitu kita ke belakang sedikit akan menemukan tempat makan stick yang homie ini nih Iya One stop shopping kalau mereka mau belakangnya sekalian akan bisa Tapi kalian ganteng dari grocerynya sedikit Especari bagi Bagi impor karena di Jogja Tidak banyak Dan kau Wih Di belakang grocery dan meat shop tadi Kita akan menemukan suasana yang begitu berbeda Di depan kursi menghadap taman dan dekorasi serta lantunan musik kiasi yang sokong buat tempat ini begitu nyaman Terasa berada di rumah sendiri deh Saya sering ke restoran ini karena kosana disini hangat Dan juga biasanya ada musik ya Untuk menikmati kalau malam minggu ya Juga ada toko di depan Yang menjual produk makanan dari Australia Yang sulit untuk mencari di Jogja Jadi selalu Saya selalu tahu Kalau saya merindukan kekulatu dari Australia Masih bisa beli Harga stick yang disawarkan oleh ANP Kriok ini berkisar antara 100 hingga 200 ribuan saja Tapi daging yang ditubuhkan betul-betul dengan kualitas terbaik loh Tidak Tidak Oke Nah ini dia sticknya tadi Saya direkomendin untuk nyoba si Wagyu Katanya sini Andalannya dari sini Kita coba ya rasanya Begitu dipotong Dagingnya Untuk banget Dan juga nih Saos dari barbecue ini Mas banget Sama dagingnya Jadi dia ada Asam-asamnya gitu Segera Jadi ini ada Komplimennya juga Makanannya ada Ada mushroom potato Ada vegetable Dan ini di atasnya Ada bread sauce Halo 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 malam Halo Dara Coba 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 Oh iya Mbak Dara sudah nyobain Makanannya Kocorit Ini ada Norwegian common Ini adalah makanan kocorit Sultan Oh gitu Ini satu makanan kocorit Sultan sering Sering banget ke sini Dia suka Setelah warga Datang ke sini Dan dia selalu pesennya Lagi itu saya mesti nyoba Dan sudah gak sabar Buat nyoba nih Ah oke Kalau gitu Mas Ardi Saya sudah gak sabar banget Mau nyobain ini Makanan salah satu Makanan favorit Sultan Makasih banyak ya Mas Ardi Malam Ya mari Wah benar Ternyata Saya gak salah Datemin tempatnya Di malam ini Soalnya Katanya nih Yang ini Norwegian Salman ini Adalah Salah satu Makanan favoritnya Dari Sultan Yogyakarta Saya penasaran Mau nyoba yang ini Kita langsung cobain Ini si Favoritnya Dari Sultan Nah kalau untuk Norwegian Salman ini Dia dipakein Saosnya Tomato salsa Coba Ini Gak salah Ini jadi salah satu Makanan yang favorit Dari Sultan Karena emang Kalau bahasa Jawanya Ini Endes Gandes Jadi dia Kalmonnya Di luar ini Kripsi Tapi di dalam Itu Lempur banget Ternyata Disini Lempur banget Selain kita Bisa makan Bahkan Sip Dengan kualitas Terbaik Kita juga Ditemenin Sama Ini Live music Musik ini Easy listen Pokoknya Oke banget Oke Kalau gitu Sampai Jangan lupa Sampai